di rendam sampai dua hari kalau enggak panas masuk open apa ini proses pembunuhan pembunuhan ya membutuhkan waktu berapa lama ini untuk mencapai hasil yang sempurna atau maksimalnya ini masuk open ini muncul waktu sekitar lima halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan orang Jawa Barber kali ini orangnya berada di tempat pembuatan krecek rambak guys alias kerumpuk rambak tidak sengaja tadi awal lewat dan bertemu pelanggan kontak warna jendal Barber ternyata dia pengusaha kerumpuk rambak guys alias krecek rambak ya Ayo kita tanya-tanya kita lihat perusahaan barangkali ingin tahu cara pembuatan kerumpuk rambak karena indikan pelanggan orang jendal ya jadi apa kita ngobrol-ngobrol bentar tanya-tanya yang tahu korek-korek gimana caranya membuat kerumpuk rambak Oke ini dia guys krecek kerumpuk rambaknya Loren ambil 14 satu kemas ya lihat dari dekat Mas ini boleh tanya-tanya sebentar ya ya ini rupuk rambak yang yang setik yang model ya ada berapa macam ada tiga macam ada tiga macam ya tiga macam ini yang yang kombo stik ada satu lagi ya satu lagi ini yang agar ini yang lebar semi semi ya atasnya stik tadi agak lebar ini bodinya agak lebar ini kalau stik agak kecil-kecil gini Mas ya ya ini yang bukan stik barangnya ah ini biasa kalau pemasaran kemana aja pemasaran kita ke situ aja Surabaya harga-harga terus pasir uang ngajuk banyak banyak ya ya untuk perpiro nya harganya bisa menyesuaikan ya Pak juga ya Oke guys kalau mau memborong barangkali anda tidak usaha semisal distributor gitu ya atau agen atau siles mungkin atau bahkan pengonsumsi langsung bisa datang atau hubungi Alvin Jaya kayak wadawah ini guys mantep banget ini yang yang setik ya ya yang setik tadi ya yang mengeluarkan bagian ini ya ini ini guys contohnya ini berapa mas ini Mas satu kilo atau setengah-setengah kilo ini setengah kilo yang ini matanya cuman berapa ini berapa biji tapi udah gede-gede nya kayak gini guys mekar ya ini ya mengembang banget mana ini alamat lengkapnya ada di desa Ngerowo di Kejamatan Langkal Kabupaten tempat yang mau dikembang ya RT RW misalnya RT berapa itu t28-RW6 ya nomor yang kita dihubungi mungkin ada di 085-0655-655-3333-8031 buka setting di gubernur juga ya 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 betul-betul apa namanya izin Alvin Jaya krecek nambah putih Alvin Jaya krecek nambah oke barang boleh ya menyiap cara membuatnya gimana itu berapa ini dari awal-awalnya kayak gimana ya ini guys barangkali mau nonton caranya membuat gimana ayo kita lihat barang-barang let's go let's go dan ini sudah selesai ya ini belum selesai masih proses pengeringan ya ya itu mau diapain maksudnya nanti kalau sudah kering baru nanti di bumbu kasih bumbu ya itu berarti belum ada bumbunya itu ya belum belum masih mentah apa ya mentahan gitu ya setelah dikasih bumbunya proses selanjutnya setelah dikasih bumbu dikeringkan lagi dikeringkan lagi dijemur lagi ya habis itu setelah itu baru kita kita alup alup ya lagi alup itu tadi sudah selesai tunggu pengerikan lagi ini semacam kolam atau kayak bak bak gitu ya Pak besar gitu ya tempat perendaman kulit sapi yang bisa dikeringkan bahan untuk kerupuk rambak ya ini ini prosesnya guys dikasih air api untuk perendamannya ini prosesnya berapa hari nih Pak juari 2 hari ya direndam sampai dua hari ini proses apa ini mas namanya ini proses ini proses perebusan ya setelah direndam dua hari tadi ya ini guys proses perebusannya ini untuk mencapai hasil yang maksimalit berapa jam gitu kita gak melihatnya biasanya 10-15 menit sudah mateng ya itu terlihat mateng gitu aja ya udah mateng berarti diambil kalau diangkat guys ini proses penyemuran setelah perebus tadi guys ini 10 menit udah 10 menit jangan ayah ini katanya ini 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 proses pengeringan ya mas Alvin ya ya untuk untuk mencapai total keringnya itu berapa apa setengah hari apa satu hari penuh apa sampai dua hari sampai tiga hari ya jemurnya yang disak tadi ya lama juga ya ini iya iya kalau enggak panas masuk open apa tunggu sampai kering ini karyawannya ini dengan Pak siapa ini Pak Capa namanya Pak 1Wi dipanggil Pak tapi kawasnya SD ini proses apa Mas Alvin ini proses pembumbuan pembumbuan ya pembumbuan plus penggaraman ini ini guys ceman-ceman ini guys ini yang membuat kerupuk rambak jadi burih ini pasti ya ini proses pengeringan setelah pembumbuan guys atau setelah proses pembumbuan pembumbuan dan penggaraman nah ini guys proses pengalukan ya setelah proses pemberian buku atau pemberian rasa setelah diberikan rasa atau buku kan di jemur ya telah kering nah ini ya proses pengalukan ya oke nanti kita tanya-tanya langsung aja proses pengalukan ini ya kayak gini ya untuk mencapai hasil yang maksimal daripada proses pengalukan atau penggorengan setengah matang ini ya membutuhkan waktu berapa lama ini untuk mencapai hasil yang sempurna atau maksimalnya ini Mas Alvin ini untuk waktu sekitar lima jam butuh waktu sekitar lima jam lima jam ya hampir setengah hari lama sekali ini guys proses pengalukan atau penggorengan setengah matang kerecek rambak rambak itu tidak seenak dengan apa yang kita makan ketika matang ini guys karyawannya saja sampai ngos-ngosan itu guys ya gitu Mas Goping ya membutuhkan waktu lima jam ya ya inilah guys prosesnya guys Ayo kita menekah jadi setelah pengalukan ini dikeringkan lagi sebentar ya atau pengikisan gitu ya langsung masuk ke kemasan nah langsung siap goreng konsumsi siap ya Oke kita lihat nanti guys ya proses pengemasannya atau yang sudah selesai nanti oke